Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagiannya didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti petusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tala longsor. Indonesia menjadi daerah rawan bencana karena beberapa alasan. Pertama adalah faktor alam, yakni berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng teknik itu. Akibatnya negeri ini berada di atas jalur gempa, patahan-patahan yang menyebabkan gempa. Banyaknya gunung berapi yaitu sekitar 140 gunung yang aktif. Iklim tropis juga menyebabkan banyak tanah yang tidak stabil. Iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadinya pelapukan. Bencana alam seperti longsor misalnya, itu karena curah hujan cukup tinggi. Kedua dari sisi non-alam, infrastruktur kita tidak didesain sesuai dengan kondisi alam. Bangunan rumah juga banyak gedung-gedung belum disesuaikan dengan kondisi alam ini. Tata ruang juga belum dikelola dengan ramah bencana. Memperhatikan kerap terjadinya bencana alam, Syarikat Islam membentuk satuan tugas yang khusus menangani permasalahan bencana sebagai bentuk partisipasi dari penanggulangan bencana atau pasca bencana di tanah air. Adalah Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kaupaten Banjarnegara yang duluan membentuk Satgas Tangkap Bencana, yaitu tahun 2016. Satgas Sigaf terbentuk berawal dari keprihatinan seorang Abdul Aziz Bayhaki dan temannya Idrus Amanullah yang berlatar belakang pencinta alam juga menjadi pengurus DPC Serikat Islam Kaupaten Banjarnegara. Dua tokoh muda Serikat Islam ini prihatin terhadap kondisi geografis Kaupaten Banjarnegara yang masuk ke zona merah, rawan bencana, tak bergerak atau longsor, gas beracun, dan gempa bumi. Sebanyak 20 kecamatan di Kaupaten Banjarnegara dapat dikatakan seluruhnya masuk zona merah, rawan bencana. Dari kondisi alam tersebut timbul desakan untuk dapat mendirikan suatu lembaga yang bisa berperang serta dalam penanggulangan bahaya bencana. Sigaf, DPC Serikat Banjarnegara pun dibentuk di bawah komando Abdul Aziz Bayhaki, sosok muda yang berprofil tenang, banyak gagasan, dan bertangan dingin itu yang selama ini bersama anak buahnya telah banyak terjun langsung melakukan penanganan bencana di beberapa wilayah di tanah air. Gayung pun bersambut. Melalui Forum Usawarah Kerja Nasional Kedua Syarikat Islam tahun 2018, Syarikat Islam tanggap bencana atau SIGAP direkomendasikan menjadi program kerja Syarikat Islam dan secara resmi dibentuknya SIGAP Nasional sebagai badan atau lembaga khusus yang berfungsi menangani problem kebencanaan dalam skala nasional yang pada gilirannya SIGAP membentuk unit-unit kerja di tingkat provinsi atau kaupat dan kota yang menyatu dengan keberadaan DPB-DPB dan DPC-DPC Serikat Islam di seluruh Indonesia. dari redaksi Salam Ta'zim Kagemmas Aziz Wehaki Sehat selalu ya Bilahi Fisabidil Hak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!